Intro Polres Kota Padang dapat banyak laporan mengenai aksi balap liar. Langkah yang diambil oleh Polres Sapadang terhadap permaja yang terlibat dalam aksi balap liar maupun tawuran adalah dengan diberikan penyeluhan oleh Sabdin Mas sebelum diserahkan ke orang tua mereka. Para remaja itu dibawa ke Polres Sapadang guna dilakukan pendataan, penilangan, dan proses lebih lanjut. Dalam kegiatan yang dilaksanakan dan dipimpin oleh Kabak Ops Polres Sapadang Kompol Andi P. Lorena, pada hari Kamis tanggal 15 April lalu, sebanyak 34 orang remaja berhasil diamankan oleh jajaran Polres Kota Padang. Dari ini kita dapatkan anak-anak yang melaksanakan balap liar, jadi dapat dilihat di belakang kita banyak kendaraan bermotor yang digunakan untuk ajang balap liar. Untuk saat ini kita lakukan identifikasi terhadap kendaraan bermotornya, bila mana pelanggaran lintas akan dilakukan penilangan, bila mana ada indikasi tindak kejahatan lainnya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!